Masyarakat yang sekitarnya menonton, mereka bulat-balik pakai bis jemputan. Kadang-kadang dalam hati sompral saya, saya itu pengen ngebacok tuh istinya, ban mobil itu sepaya betus itu butuh pertolongan orang luar atau misalkan orang tetangga sekitar. Ketika misalkan mobil tersebut betus di situ. Hari ini adalah bagaimana punya ketegasan pemerintah daerah kontrolin terhadap OPD-nya, perangkatnya. Saya lihat sekarang sudah mulai reposisi kepala OPD-OPD. Mudah-mudahan semuanya itu bisa sesuai dengan harapan kita. Sobat Podcast Radar Banten, bersama saya sudah ada Bapak Mas Duki S.A.G. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Beliau ini adalah mantan ketua pansus perda penyelenggaraan ketenaga kerjaan di Kota Cilegon. Banyak hal menarik dibahas ketika perda ini digodoh. Apa saja sih isi dari perda ini? Kabarnya sih ini cukup membanggakan buat warga Cilegon yang memang punya skill dan ingin terserap di dunia industri. Seperti apa? Langsung saja kita sampaikan Bapak Mas Duki. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh cepat mas Duki ya dong. Siap. Sudah divaksin, Pak? Beres. Beres. Sampai ketiga, Pak. Cukup dua. Cukup dua ya? Tapi itu masih satu. Satu lah. Takutnya gara-gara vaksin dua kali menambah. Tidak lama. Saya memang gila kayak enaknya Kang Mas Duki ada nih. Siap. Siap. Saya dengar dari beberapa media masa, vokal nih. Agi kemarin sempat vokal membahas tentang perda penyelenggaraan ketenaga kerjaan. Tapi sebelum itu dibahas, apa dulu? Sobat Podcast Radar Banten, Pak. Sobat Podcast Radar Banten, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pemirsa, mudah-mudahan pada podcast kali ini saya bisa memberikan berbagi tentang apa yang kegiatan di Komisi 2 dan produk-produk hukum apa saja yang sedang dibahas. Kebetulan saya di sini, di Komisi 2 sekaligus di Pemperdaya, sebagai Pemperdaya, makanya mengikuti regulasi-regulasi. Apa yang dibutuhkan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat Kota Celegon yang dibutuhkan supaya memang yang terbaru ini adalah terkait dengan persoalan bagaimana supaya pengangguran di Kota Celegon itu berkurang. Pak Raperda Penyelenggaraan Ketenagaan Kerjaan, ini inisiatif Dewan atau usulan dari pemerintah? Ini perdaya inisiatif dari Komisi 2, misulan dari Komisi 2, karena melihat begitu besarnya problematika di lapangannya. Makanya kita mendorong supaya memang tata kelola pengelolaan tenaga kerja ini supaya memiliki dampak positif terhadap masyarakat Kota Celegon. Berarti efeknya mengurangi jumlah pengangguran di Kota Celegon? Harusnya, karena hari ini kelukesan dinas tenaga kerja itu kan sangat miris. Ketika mau melangkah seolah-olah kaku, tidak ada paling hukumnya, sehingga investasi masuk ke Kota Celegon tapi tidak berbanding lurus dengan pengurangan pengangguran. Apa yang salah di sini? Dan peringkat kedua terbesar loh Pak, seolah-olah kota industri, kota seribu dolar, ada yang salah apa Pak? Misalkan ada pemerintah kurang peduli terhadap misalkan para lulusan-lulusan baru yang tidak terserap di dunia industri dan tidak memiliki skill. Nah, ini diatur lagi perda itu Pak? Ya, jangan sampai sekarang kan di dinas tenaga kerja itu ada program pelatihan, ada program perselisihan di industrian. Di sini kurang terkoneksi dengan kebutuhan di lapangan. Contoh misalkan hari ini lapangan membutuhkan misalkan orang instrumen elektrik. Lapangan membutuhkan seorang scaffolder yang profesional yang harus dari Kemenaker. Makanya komisi dua, kemarin di anggaran perubahan, mendorong bagaimana ada pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Yang gitu, anggarannya tidak kecil, besar, tapi begitu lulus dibiarkan. Enggak ini lah, justru ini kok enggak bagus hasilnya. Kalau kita perhatikan, lang, hari ini, makanya yang kemarin kita bahas sampai terlama ini, kita bahas mungkin di yang lainnya bisa. Kita jangka jam 11 malam ngebahas. Bahas sampai jam 11 malam terkait dengan finalisasi untuk perakatan ini. Karena kita minta masukan dari serikat buru, dari pihak industri, dari masyarakat. Kita minta masukan dari RDP, bagaimana sih kebutuhannya seperti apa, supaya emang lahir peraturan daerah ini betul-betul sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu goalnya apa Pak, perda ini yang sudah kemarin diketop, Pak lo itu? Minimal 2 persen, dan setiap... 2 persen atau 20? 20 persen. Setiap industri yang ada di Kecilegon, wajib melakukan pemagangan. Minimal 20 persen. 20 persen itu, disitu dididik dan dilatih sesuai dengan kebutuhan di industri-industrinya ini. Baik di industri-industrinya sendiri, atau industri tersebut melakukan kerjasama dengan dinas tenaga kerja. Jadi nanti yang memilah orang-orang untuk magangnya itu dinas tenaga kerja? Silahkan misalkan, yang penting kan bicaranya, bagaimana ada sekolah prioritas untuk masyarakat Kecilegon. Jangan sampai hari ini, contoh kecil, logikanya nggak masuk dong, logikanya. Pelebaran industri tapi tidak menyerap tenaga kerja. Atau tiba-tiba datang dari wilayah lain, katanya sudah magang, katanya sudah dididik, katanya sudah dinik. Harusnya kan terkoneksi ini ya. Tidak terbuka, ada informasi pemagangan, selama ini begitu ya. Nah, itu makanya kita buka, kita atur, kita buat di kondisi dua itu, mendukung supaya emang dinas tenaga kerja itu ketika melangkar di lapangan, harus ada payung bukunya. Dan itu sudah disetujui, sudah disetujui. Gini Kang, sebetulnya, saya pelat dulu besar di LSMC. Yang penting, kepala dinas tenaga kerja ke depan itu, memiliki jiwa lapangan yang tinggi. Bukan yang asyik duduk di kantor saja. Bukan yang emang, karena saya, sayang saya, karena hari ini wali kota itu punya program yang bagus. Kalau perangkatnya, pelaksananya kan di OPD-OPD ini, ini lemah. Sama saja, program tinggal program. Penyerapan tenaga kerja tidak mungkin. Pengurangan pengangguran tidak mungkin. Tidak mungkin. Secara hukum, di Undang-Undang 13 kan jelas, sebetulnya, yang namanya kontrak kerja waktu tertentu, itu wajib dilaporkan ke pemerintah daerah. Yang disebut dengan KKPT, kontrak kerja waktu tertentu. Sekarang, kalau emang mau misalkan industri itu menghargai dinas tenaga kerja, menghormati pemerintah daerah, akan melakukan perawatan tahunan sadon saja. Berapa ribu overhaul itu yang direkrut oleh mereka? Sekali overhaul. Sekali overhaul berapa ribu? Ketika kita komunikasikan dengan industri dan setelah kerja, kita bilang, karena komisi dua terus mengawalnya, apakah di sana ada kegiatan satu dilaporkan nggak? Atau diinformasikan nggak? Atau misalkan ada tindakan dari industri dan setelah kerja, melakukan tindakan preventif ke sana. Nah, bagaimana supaya emang pemberitahuan wajib kamu melaporkan ke sini dulu, kontrak kerjanya seperti apa, apakah ini kontrak kerja sifatnya kontrak kerja permanen atau kontrak kerja waktu tertentu? Ketika kontrak kerja waktu tertentu, ya harus diketahui ya di stabil dan di staker. Ini, sekarang kalau sadon itu bisa dilibatkan masyarakat, insya Allah tahunan itu dalam setahun itu dua kali, masyarakat kota Cilegon bisa bekerja. Kadang tahunya ada overhaul atau sadon itu ketika debunya udah berterbang. Nah, ha 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 ha. Siwa ada, siwa ada. Siwa ada. Siwa ada. Oh, ini ada overhaul. Tapi selama ini nggak dilaporkan dong ke pemerintah daerah. Kebanyakan besar tidak dilaporkan, karena kemarin, makanya kita atur regulasi kemarin, kan ada tindakan namanya preventif dan kuratif, ya kan gitu ya. Ada sanksi yang harus ditetipkan. Kemarin di atur peraturan pengelolaan dengan kerja itu, harus ada sanksi administratif bahkan pencabutan kecil. Gitu ya, supaya emang... Tegas berarti ya daripada itu kemarin. Tegas, tegas kemarin. Tegas, tegas. Karena yang kedua juga, kita kemarin menyarankan, karena kan dengan OPD. Tolong dong, jadi OPD yang terkait itu. Kalau emang membidangi tenaga kerja, jadi pelajari dong undang-undangnya. Karena semuanya sudah ada, baik di undang-undang yang terbaru, undang-undang yang ini, sudah ada. Astaga, gula sendiri. Sekarang, contohnya. Kayak Ciwandan saja. Asa imas, pelebaran. Ya kan? NSI, pelebaran. NSI sudah hampir jadi sekarang. Saya tanya, sejauh mana komunikasi di snarker dengan pihak NSI untuk terkait rekrutmennya? Ya kan? Kalau emang mampu mengejar, kejarlah itu. Berapa persen yang akan... Gak mungkin dong penambahan lain, gak nambah orang. Gak masuk logikanya. Kecuali orang-orang yang sudah disiapkan dan saudara-saudara mereka. Dan kita sadari bahwa HRD yang ada di industri, yang ada di Cilegon ini hampir mayoritas orang luar Cilegon. Bagaimana akan mendapatkan informasi masyarakat Cilegon, kalau mereka membawa saudaranya, tetangganya, kalau HRD-nya itu orang luar misalkan, ya kan minima kan. Ini pernah terjadi ketika Krakat Leposko waktu mulai beroperasi. Betul ya? Ramai lulusan dari kampus A lah, ternama-ternama. Tiba-tiba sudah magang di luar, bekerjanya di sini. Masyarakat kota secara lelukit sendiri cuma di ujar. Nah, ngomongin pemagangan tadi. Tapi jangan sampai juga nanti ketika perdaya ini sudah berjalan, tiba-tiba industri secara diam-diam itu tadi. Misalkan, memberitahukan magangnya ke luar, ke daerah luar lah, sesuai dengan HRD-nya pengennya di mana nih. Misalkan, dia lulusan mana, kemudian magang ditarik, tenaga-tenaga magangnya, sementara jatah lokalnya sendiri, sederhana-sederhana lokal, tidak diakomodil oleh industri. Nah, makanya jelas tertuang di situ, di pasar, di ruang lingkup situ. Pemagangan harus dilakukan di industri tersebut. Supaya pengawasannya... Supaya pengawasan jampang. Yang kedua, pemagangan juga bisa dilakukan. Training itu bisa dilakukan di sebuah. Kalau punya BLK, nggak? Kalau punya BLK, ya kan? Udah-udah BLK sekarang. Jadi, terus alumni pemagangan itu, ketika misalkan ada kebutuhan, wajib diprioritaskan. Kalau itu pemagangan dilakukan di Cilegon, apalagi misalkan di industri, kita proses pengawasannya enak. Iya kan? Proses pengawasannya enak. Sekarang, kalau saya nih, saya selaku pengusaha juga. Saya selaku pelaku usaha juga. Sebelum ini. Sekarang banyak berdali bahwa, yang masuk ke kota Cilegon itu padat modal, bicaranya. Tuh. Iya kan? Padahal, bicara padat modal itu saya ngomong bullshit. Itu hanya alasan saja. Kenapa bicara padat modal? Karena di dalam itu, walaupun perusahaan itu padat modal, tapi di dalamnya itu banyak subkon-subkon yang untuk melakukan maintenance. Iya. Kayak cleaning service. Iya kan? Kayak kontraktor misalkan office boy-nya. Iya kan? Sekarang berapa persen yang subkontraktor itu, yang kontrak kerjanya dilaporkan ke disnaker. Banyak. Bahkan terakhir hiring kita dengan IKPT ya. Terakhir hiring di sini, dengan IKPT. Kegiatan IKPT itu sudah bertahun-tahun dilakukan di wilayah Ciwandan. Dia tidak pernah melaporkan kontrak kerja waktu tertentunya kepada disnaker. Berarti di sini kelemahan dia dengan kerja. Tidak harus kita hanya menyalahkan pihak industri. Makanya perlu seorang sosok yang memang super power, mampu mendobrak itu, baik kabit-kabitnya juga. Yang kedua, jangan main-main dengan persoalan mempertaruhkan perselisihan di lapangan. Kenapa? Karena saya sering hari ini mengawal teman-teman yang berselisi di lapangan ke disnaker. Karena saya tidak mau, binas tenaga kerja namanya buruk, gara-gara Anda omum misalkan. DPRD juga tidak mau namanya buruk, makanya saya tawal karena Anda punya tupok si pengawasan. Tapi justru yang bikin WIRS itu selalu munculnya itu tadi kan, perselisihan tenaga kerja. Selalu itu, tapi tidak pernah disnaker misalkan prestasi mengawal perda ini misalnya. Ini kan sesuatu yang bagus nih pertanyaan yang diinisiasi dari Dewan Komisi 2 DPRD Kota Celubut. Nah, harusnya disnaker juga punya dong pusulan sendiri gitu bagaimana menciptakan ketenaga kerjaan yang baik. Dalam kaitannya kerjasama dengan industri, bukan gitu ya? Iya. Yang sekarang nih, kang nih. Contoh yang hari ini mau menghadapi, kita bicara, Ciwandan lah. Menghadapi CAP2. Yang on-on katanya investasinya besar. Tiba, sejauh mana pemerintah daerah membangun komunikasi dengan men-con di sana? Ini tidak, kangkasinya men-connya. Iya kan gitu? Kalau misalkan regulasi ini ditempu, ini yakin begitu mereka masuk paling tidak skala prioritas. Jangan sampai muncul nanti di lapangan patologi sosial. Penyakit-penyakit sokisial, muncul premanism, muncul pengasaan, akibat dari kesempatan kerja yang... Padahal seharusnya bisa diantisipasi dari awal ya? Bisa. Bisa. Bisa antisipasi. Saya yakin diantisipasi. Saya bisa. Saya yakin. Optimis saya bisa mengantisipasi kalau dibangun ketegasan, ditegakkan satu bentuk regulasi hukumnya oleh Dinas Tenaga Kerja, ya kan? Dibantu oleh misalkan hari ini ketegasan daripada wali kota kepada Dinasnya bahwa jemput itu, lakukan penyuluhan, lakukan apa namanya kebijakan-kebijakan yang emang sanksi administratif ataupun sanksi bidananya. Jujur di Raperda yang sekarang ini pengelolaan tenaga kerja lokal ini, kita atur juga tentang administratif, sanksi administratif dengan sanksi bidananya. Kita atur. Kita ada. Karena supaya ada efek cerdas. Jangan sampai dinas tenaga kerja wujuduh keadami. Adanya dianggap tidak ada. Akhirnya masyarakat tahu-taunya menyalahkan saja. Menyalahkan saja. Buat apa hadir industri kota Cilegon kalau tidak berbanding lurus dengan konteks penyerapan tenaga kerja yang ada di pengangguran yang ada di kota Cilegon. Berarti desakan-desakan itu sudah disampaikan ke... Bagaimana yang tadi jangan sampai berbalutnya padat modal tapi ternyata di dalamnya banyak sekali pekerjaan di sana Sudah kita kasih tau, contoh misalkan kita bicara asah imas Kalau bicara asah imas, betul karyawan asah imasnya sedikit Tapi di dalam asah imas itu banyak kontraktor-kontraktornya yang sifatnya kontrak kerja waktu tertutup periodiknya setahunan Untuk maintenance contohnya, misalkan yang bersifatnya tidak produksi, mereka ada subkontraktornya Di dalam asah imas itu ada PT Sampiu, PT ini, PT ini, yang ini melibatkan tenaga kerja Emang bicara padat modal, karyawan yang langsung masuk asah imasnya itu sedikit Tapi, coba dilihat hari ini, berapa yang direkrut oleh PT Sampiu disitu? Banyak, besar Berapa yang direkrut oleh PT TTP disitu, saya sebutkan, yang membidangin tentang scaffolding? Banyak disitu Apakah semua ini dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja? Untuk sebagai perbandingan, prosentasenya mereka menggunakan tenaga kerja orang Cilekuan berapa persen? Ya kan gitu? Kontrak kerjanya dilaporkan enggak? Karena kalau dilaporkan itu, paling tidak Dinas Tenaga Kerja mengecek bagaimana kesejahteraan, kesehatan tenaga kerjanya Dijamin apa tidak, bagaimana upahnya, sesuai dengan UMK apa tidak, itu fungsinya Dan di undang-undang tiga, di undang-undang tenaga kerja itu, diatur, harus Berarti sebenarnya, visi dari Kang Mas Dukimah hanya meminta, sebenarnya tidak mengganggu padat modalnya Tapi, pekerjaan yang ada di dalamnya, serahkanlah ke masyarakat Cilekuan Terbukalah terhadap Dinas Tenaga Kerja Kota Cilekuan Agar pendepan pengangguran di Cilekuan berkurang, seperti itu sebenarnya Iya, gini Kang, maka saya justru kadang-kadang bertanya dengan Dinas Tenaga Kerja Hasil survei hari ini pengangguran tinggi itu ngambil populasinya dari mana sih? Kalau misalkan kontrak kerja mereka itu tidak dilaporkan ke bisnis Jumlah angkatan pengangguran kita itu berapa, statistiknya dari mana? Sekarang masyarakat Cilekuan yang nganggur itu berapa? Karena sering kita tanya, coba kontrak berapa persen sih yang ada di Cilekuan ini industri Dan berapa persen kontrak kerja mereka yang sifatnya kontrak kerja waktu tertentu yang dilaporkan ke bisnaker Hampir 50% lebih tidak dilaporkan ke bisnaker Dan ini bisnaker, jujur sering saya bicara, tindak itu Tindak itu Kalau bicara pengawasan, DPRD punya hak pengawasan Bergandeng dengan DPRD, sama, komisi dua Makanya kita sering dengan ketenaga kerja, ayo modalnya Kalau untuk di kota Cilekuan laporkan ke bisnaker provinsi Bisa gitu Artinya kalau misalkan industri yang tetap membandel, tidak menempuh hal-hal tadi itu Kan bisa mengganding hati kerja bareng begitu ya Miris Kang, sekarang miris lah Tenaga kerja di Cilekuan itu miris Bahkan bicara, apa namanya, bicara sektoral saja Masyarakat yang sekitarnya menonton, mereka bulat-balik pakai bis jemputan Kadang-kadang dalam hati sompral saya Saya itu pengen ngebacok tuh istinya Ban mobil itu sepaya betus itu butuh pertolongan orang luar Atau misalkan orang tetangga sekitar Ketika misalkan mobil tersebut betus di situ Yang dicari kan orang sekitar Kan tolong sih kan cariin tambah ban Analoginya seperti itulah industri keberadaannya ya Masyarakat sekitar nih Masyarakat sekitar, sekitar Kan, balik lagi ke Perda tadi ya Kapan ini bisa mulai berjalan maksimal Kemudian apa yang dilakukan DPRD Cilekuan Misalkan sosialisasi, kemudian menggandeng masyarakat Supaya tahu nih ada loh alokasi 20% magang di industri Ya, kemarin dalam proses finalisasi kita pun melakukan RDP Dengan apa namanya masyarakat dan industri Kelompok-kelompok itu kita undang Segment-segment yang kita undang Supaya sekaligus sosialisasi Dan finalisasi kemarin sudah Dan persetujuan kemarin juga sudah tinggal proses koreksi dari kota Dan kalau emang dibutuhkan juga itu kurang lengkap juga Kita juga mendorong dari Komisi Buas Lakukan aja apa Ada perwal atau apa Yang turunannya Perwal, turunannya Kalau emang ini diatur perda ini kan Mengatur tentangnya secara globalnya Nah, kalau misalkan butuh turunannya dilakukan Karena harus fokus Kebicaranya hari ini Bagaimana mengurangi pengambulan di kota Cilekuan Jangan berbicara bahwa Hari ini bagaimana tingkat belanja masyarakat Mau belanja pakai apa kerja ke warna Rumah susah Jadi yang kita harapkan Hari ini adalah bagaimana punya ketegasan pemerintah daerah Kontrolin terhadap OPD-nya perangkatnya Saya lihat sekarang sudah mulai reposisi Kepala OPD-OPD Mudah-mudahan semuanya itu bisa sesuai dengan harapan kita Supaya emang bisa bermitra dengan anggota BPRP yang ada Baik, terima kasih Sobat Podcast Radar Banten Itu tadi obrolan yang menarik sebenarnya Kita tinggal nunggu saja bagaimana perdaya ini Mampu maksimal dilaksanakan Atau justru harapan Dewa tadi Pemerintah kota Cilekuan Buat dong turunannya berupa perwal Atau hal-hal teknis yang mengatur tentang Penyelenggaran perdaya itu tadi Mudah-mudahan perdaya ini bisa maksimal Kang Mas Dukim terus melakukan kontrol yang Luar biasa menurut saya ini kami Mudah-mudahan mampu membawa perubahan Persoalan ketenaga kerjaan di kota Cilekuan Terima kasih di ujung perjumpaan kita Jangan lupa Sobat Podcast Radar Banten Saksikan tayangan ini di Youtube kita Di Radar Banten Oficial Atau dengarkan di aplikasi Spotify Saya Aditya Ramadan mohon pamit Kang Mas Duki terima kasih Sama-sama Waktu kita ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh PEMB orange PEMB 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 Terima kasih. Ya, lamun ingat pemiru sumeh, tapi karena ini adalah bicaranya masyarakat Gunung Sugi, makanya di viral kan, di video itu, masyarakat Gunung Sugi, maka yang dicari adalah Dewan Gunung Sugi. Bagaimana mampu menyelesaikan itu, sampai jam 2 malam kita di sana. Bukan hanya fisik saya berkorban, materi pun berkorban, tapi demi masyarakat Gunung Sugi siap. Ya, mungkin ibu-ibu di sini juga masalah pemilu kemarin, milih sapa-milih sapa, mis orang mikiripun. Si penting saya ingin adalah warga kita, warga Gunung Sugi, menawa 2024, maka mis kepikiran lah. Ya, tidak harus saya berbicara. Intinya hari ini vaksinasi, yang hari ini vaksinasi pertama, tanggal 18 ya bu ya? Vaksinasi kedua. Tanggal berapa bu? 18 ya? 18 November nanti vaksinasi kedua, di sini juga, ibu tinggal datang aja nanti ke sini. Insya Allah lebih tertib, karena ini vaksinasi pertama, kita pun belum berpengalaman, mohon maaf dari Dimas Kesehatan, Dene. Ya, mohon maaf. Vaksinasi kedua, kita akan lebih tertib lagi, bagaimana kita menyiapkan peralatan-peralatanannya. Nah, ya wajar lah pertama, malam pertama kan gak bingung. Sahasin malam pertamanya, lihai. Bingung kan? Deg-degan, gemeteran. Itu maksud saya, insya Allah vaksin kedua akan lebih tertib lagi, saya janji akan lebih tertib lagi, dan akan lebih tertata lagi, karena vaksin pertama ini pengalaman pertama bagi tim panitia, insya Allah nanti ke depan akan lebih tertib. Itu, sekali lagi saya mohon tertib semuanya, dan sekarang tidak harus ada lagi di Gunung Sugi, iki pendukung Mas Duki, iki pendukung Sapa, tidak ada, semuanya adalah warga Gunung Sugi, dan semuanya adalah warga saya. Apapun problematikanya, apapun masalahnya, selagi kita bisa diskusikan, ayo diskusi bareng. Saya sampaikan kepada masyarakat Gunung Sugi, hari ini saya jadi pimpinan pansus tentang perlindungan tenaga kerja lokal. Saya ketua pansusnya. Makanya, pengangguran yang ada di Gunung Sugi ini, ya, mohon maaf belum terserap semuanya, tapi akan kita atur di pemerintah kota Cilegon, melalui DPRD nanti hak legislasinya, akan diatur bagaimana kuota rekrutmen tenaga kerja. Insya Allah, saya ketua pansusnya, beberapa minggu ke depan, industri yang ada di sekitar Cilegon akan kita panggil bagaimana regulasi yang baik, jangan sampai masuk investasi ke kota Cilegon, ya, tapi masyarakatnya nonton, seperti hari ini Gunung Sugi. Ya, saya harus akui, seperti hari ini Gunung Sugi, masuk investasi luar biasa, miliaran, nonton, mbak. Nah, ini nanti ke depan, kita lagi bangun caranya, seperti apa. Makanya pembahasan-pembahasannya, dan kebetulan saya ketua pansusnya, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan, apa namanya, terobosan-terobosan yang bagus, dan menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan permintaan daripada masyarakat. Ya, itu. Itu aja dari saya. Ya, sekali lagi, teknisnya, tolong teman-teman paniknya, damping itu, kalau misalkan dari Dinas Kesehatan, nanti butuh bantuan, cepat, ya. Apa? Terus yang kedua, tadi itu, mulai dari sini, seperti apa? Sebagai wujud bahwa saya niat vaksin, sebagai permulaan anak saya dan keluarga saya juga dipaksin, nih. Ya, hari ini saya bawa, ambil anak saya dari pesantren untuk dipaksin. Makanya, untuk simbolik, ibu, saya mohon, anak putri saya, ya, putri saya untuk simbolik, ya. Takutnya masyarakat Dewan ini waro-waro konvaksin, keluarganya orang. Saya khawatir begitu. Makanya, hari ini saya buktikan bahwa bukan hanya waro-waro, tapi kita juga, keluarga saya, insya Allah sudah vaksin semua, termasuk hari ini yang baru diambil dari pesantren, kita juga vaksinasi. Terima kasih dari saya, sekali lagi minta maaf apabila ada salah-salah kata, dan apabila ada kekurangan, saya minta maaf, tertip, tolong tertip, jangan sampai, apa namanya, memunculkan masalah baru. Ingat, vaksinasi kedua, datang ke sini, dan bagi yang sudah vaksin, kan bawa handphone tuh, sepanduk kan gede, ya, panitnya awas. Bagi yang telah vaksin, tolong ambil bigron itu dan dipoto. Ya, foto, ya bawa, ingat, saya vaksinnya dengan, kalau mau foto dengan saya satu-satu, nggak apa-apa, saya stand by. Ya, setelah vaksin, ambil bigron itu, foto di situ, silakan, nanti ada susu dari panitia. Oke, siap? Ya, sekali lagi minta maaf, awas ingat foto, pasti dua handphone. Ya, lamut orang foto, buter laluan. Ini menipaksa lah. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada seluruh panitia, kepada masyarakat. Tolong dengan tertip, ibu-ibu dinas kesehatan, saya terima kasih banyak. Kalau ada kekurangan, mohon langsung komunikasikan aja dengan saya, nggak apa-apa, dengan panitia. Apa yang kurang? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.